Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Gafur Kita bisa dipertemukan kembali Dalam acara kajian Ba'adah Zuhur Secara virtual Yang insya Allah pada kesempatan kali ini Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Yang sudah mendoakan kemarin Kodar Allah di pekan kemarin Dua pertemuan kita libur dulu Karena badan saya dipaksa untuk istirahat dulu Karena badan bukan punya kita Kalau badan ini milik kita Saya setel supaya sehat terus Tidak bisa Tapi yang memiliki Ada yang memiliki zat yang Maha memiliki badan ini Menghendakinya untuk supaya Mengambil istirahat Dan insya Allah pada kesempatan kali ini Kita lanjutkan materi yang tertunda Yaitu mengenai Saum dan kekuatan Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Sudah dibahas apa itu Tarikh Tasri ya Sejarah pensyariatan Saum Bagaimana ternyata Saum itu Yang pertama kali diwajibkan Kepada umat Nabi Muhammad SAW Adalah Saum Ayyamul Bid Saum Setiap bulan Tiga hari Nah Setelah Nabi Muhammad SAW Melewati fase Mekah Lalu hijrah ke Madinah Di tahun kedua di Madinah Nabi diperintah untuk Saum Ramadan Saum bulan Ramadan Padahal bulan Ramadan Sudah ada sejak dari dulu Sejak dari zaman Mekah pun Sudah ada Ramadan Tetapi Nabi tidak pernah Melaksanakan Saum Ramadan Kecuali setelah Tahun kedua di Madinah Ini menjadi bukti Bagi kita semua Bahwa ibadah itu Dilaksanakan apabila Tidak ada perintah Jadi Kalau ingin melaksanakan ibadah Apapun itu ibadahnya ya Pak Haji, Bu Haji, Ustadz semuanya Tolong cari dulu perintahnya Ada tidak perintah ibadah seperti itu Apa saja ya Ibadah itu ada yang Mahdo Ada yang Goir Mahdo Ada yang ditentukan kaifiatnya Ada juga yang dibebaskan Yang ditentukan itu seperti apa ketentuannya Yang dibebaskan pun Sebatas apa kebebasannya Nah jangan sampai kita beribadah terlalu Terlalu bebas Berinovasi dalam ibadah Tidak boleh Nanti apabila ibadah itu bisa diinovasi Nanti orang-orang menciptakan ibadah-ibadah baru Tidak akan ada keseragaman dalam beribadah Orang ini ingin ibadah seperti ini Orang itu ingin ibadah seperti itu Saya ingin baca ini disini Saya ingin baca itu disitu Saya ingin melakukan ritual ini Sekali Saya ingin dua kali Saya ingin tiga kali What? Lalu apa yang tersisa dari agama Islam ini nanti? Kalau kerjaannya orang hanya menambah terus Tidak bisa begitu Jadi yang disebut dengan ibadah secara ikhlas Ikhlas adalah cocok dengan apa yang diminta oleh Allah Ikhlas adalah cocok dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Itulah ikhlas Ikhlas itu cocok dengan aturan Nanti ikhlas secara niat Dan juga ikhlas secara amal Itu dua-duanya harus terpenuhi Banyak orang yang niatnya ikhlas Lillahi ta'ala Tetapi kaifiat caranya tidak ikhlas Itulah yang terlihat disebut dengan benar niat salah amal Niatnya betul Ingin beribadah Tapi amalannya Amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Maka itu ikhlasnya cacat Nah Bapak dan Ibu yang diramati Allah Jadi Rasulullah saum setelah ada perintah Di surah Al-Baqoro 183 Ayat putiba itu Itu saum Ramadan pertama kali dilaksanakan Tahun kedua di Madinah Nah Ada catatan penting kemarin ya Daripada Sejarah pensyariatan saum Yang pertama Bahwasannya saum di zaman sebelum Ramadan Itu adalah saum ayam mul bid Sebulan tiga hari Dan ini kata Imam Ibn Kathir Sudah dipraktekan Dari sejak zaman Nabi Nuh Alayhi salam Jadi kenapa Umat zaman Nabi Nuh hebat-hebat Bisa menghadapi banjir bandang yang begitu lama Kenapa juga umat Nabi Musa bisa Menyeberangi lautan merah Dikejar oleh tentara elit Kenapa juga Tentara atau umat Nabi Daud Alayhi salam Tidak terkalahkan di zamannya Kekuatan perang yang luar biasa Apalagi di zaman Nabi Sulaiman Nah semua kekuatan umat-umat terdahulu Itu dipengaruhi rahasianya Salah satunya adalah karena mereka Ahli saum ya Karena saum sudah dilaksanakan dari sejak dahulu Makanya Allah berfirman A'udzubillah minasyaitun rajim Ya ayuhaladina amanu Kutiba alaikum musyiam Wahai orang beriman Kami perintahkan secara termaktub Bagi kalian untuk saum Kama kutiba ala ladina minkoblikum Sebagaimana kami pun telah Wajibkan secara termaktub Kepada orang-orang sebelum kalian Jadi orang zaman dulu pun Melaksanakan ibadah saum ya Nah disini ada masalah yang akan saya terus ulang-ulang Supaya Bapak dan Ibu ingat Bagaimana caranya Nabi Muhammad S.A.W. yang Saum Ramadan baru dimulai dari tahun kedua di Madinah Wafat beliau tahun sepuluh di Madinah Artinya Nabi Muhammad S.A.W. hanya bertemu Ramadan Sembilan kali saja Karena tahun keduanya dihitung ya Tahun kedua itu pertama kali Nabi bertemu Ramadan Lalu melaksanakan saum Ramadannya sudah ada sejak dari dulu Tetapi perintah saum Ramadan baru ada di tahun kedua di Madinah Jadi yang menyebabkan Ramadan agung Penuh berkah, penuh ampunan Itu bukan semata-mata bulan Ramadannya Tetapi yang menyebabkan bulan tersebut menjadi hebat Adalah adanya perintah untuk ibadah saum Jadi yang menyebabkan Ramadan hebat Adanya perintah ibadah Adanya informasi tentang nuzulul Quran Quran turun di bulan tersebut Bulannya tidak ada apa-apanya Bulan Ramadan itu dari dulu sudah ada Dari zaman jahiliyah Dari kata Ar-Romdu artinya panas Bulan kemarau, bulan musim panas Orang Arab suka mengatakan Romdon, Romdon Halo dok, gitu banyak Halo dok, halo dok, bulan musim panas Nah maka dari mulai tahun kedua di Madinah Romdon menjadi agung Penuh berkah, penuh ampunan Karena ada perintah ibadah Maka bagi orang yang menyambut Romdon Hanya tertipu kemasan Romdon disambut di mana-mana Marhabannya Ramadan Tapi tidak beribadah Tidak sholat malam Tidak mentadaburi Al-Quran Atau bahkan tidak saum Tidak saum Romdon Maka tidak akan mendapat apa-apa Meskipun dia ikut Menyambut bulan Romdon Lalu ikut sholat Indul Fitri Nanti di tanggal satu syawal Tetapi kalau tidak beribadah Maka tidak mendapat kuliahan Romdon Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Jadi orang terdahulu Sudah saum ya Sebelum ada Romdon Mereka saum tiap bulan tiga hari Nah kalau misalkan tiap bulan tiga hari Lalu dalam setahun itu ada dua belas bulan Maka setahun dulu saumnya tiga puluh enam hari Ya Tiga puluh enam hari Sedangkan kita sekarang diberi Kajiban saum Romdon Maka Romdon hanya berjumlah tiga puluh hari Jadi ada selisih defisit waktu enam hari Enam hari Nah ini harus disiasati Bagaimana strateginya Rasulullah SAW memberikan jalan keluar Beliau bersabda Barang siapa yang saum Romdon Kemudian diikuti dengan enam hari di bulan syawal Maka seperti saum setahun Saum setahun zaman dulu sebelum ada Romdon Jadi tiga puluh enam Makanya strategi pertama Bapak Ibu Dalam upaya menandingi saumnya orang-orang terdahulu Yang setahun itu tiga puluh enam hari dulu Orang-orang zaman dulu ya Maka kita laksanakan juga saum syawal Saum Romdon tiga puluh hari ditambah saum syawal Kita pun tidak kalah jumlah Itu strategi cara mengatasi defisit hari Devisit maka jumlah hari dalam satu tahun Nah yang kedua Ternyata umat terdahulu Kata Imam Ibn Kathir Rahimahullah Dalam menafsirkan ayat Surah Al-Baqarah 187 Umat terdahulu saumnya itu bukan dari subuh sampai maghrib Tetapi dari Isya sampai maghrib Berarti sekitar 23 jam Dari mana bisa tahu dari Soal Baqarah 187 Dengan kalimat Nah begitu ya Sekarang telah dihalalkan bagimu Di malam-malam saum Kata Imam Ibn Kathir Kalau lafadnya sekarang sudah dihalalkan Berarti sebelumnya itu haram Bisa dipahami ya Sekarang sudah dihalalkan Berarti sebelumnya haram Apa saja Profathu ilanisaikum Menghampiri istri kamu Dulu di malam-malam saum Tidak boleh menghampiri istri Sekarang boleh Silahkan Nanti kesananya Dan makanlah dan minumlah Boleh juga makan minum di malam-malam saum itu Sampai jelas bagimu waktu fajar Benang putih di atas benang hitam Itu maksudnya waktu fajar Kemudian sempurnakan saum sampai malam Jadi ini perintah saum dari fajar Dari subuh sampai maghrib Ya Artinya di malam hari Boleh makan Boleh minum Boleh menghampiri istri Silahkan Sekarang sudah dihalalkan Awalnya tidak dihalalkan Awalnya haram Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Jadi Yang dihalalkan Adalah Tiga saja Makan, minum, dan jima Selain daripada itu Hal-hal yang bisa merusak saum di siang hari Tidak ada penghalalannya di malam hari Contoh seperti marah-marah Berkata bohong Menggunjing orang Atau gibah Lalu mengadu domba Lalu berbuat amalan-amalan yang lalai Lago atau goflah Seperti permainan-permainan yang tidak bermanfaat Tontonan-tontonan yang tidak berfaedah Itu semua bisa merusak pahala saum Tidak batal saumnya Karena yang membatalkan saum tadi Tiga Makan, minum, dan jima Itu yang membatalkan Yang membatalkan ini Dibolehkan di malam hari Tetapi ternyata yang merusak saum Ada juga yang lain Dia tidak membatalkan Tapi bisa menghilangkan pahala saum Itulah dosa-dosa yang tadi saya sebutkan Semua maksiat yang banyak itu Jika dilakukan di siang hari Saumnya tidak batal Tapi pahala saumnya bisa hilang Nah, ternyata kemaksiatan yang begitu banyak ini Kita harus menjaganya meskipun di malam hari Karena tidak ada ayat penghalalannya Bisa dipahami? Jadi di malam-malam saum Yang dihalalkan itu Perkara yang membatalkan saum Makan, minum, jima Sekarang boleh di malam hari Sedangkan perkara yang merusak saum Berbohong, marah-marah Bergibah, maksiat yang begitu banyak Perbuatan yang tidak bermanfaat Ini tidak boleh dilakukan Baik di siang hari Atau di malam hari Jadi jangan menyangka bahwa Kalau sudah berbuka Itu bebas Ya Ya Mau marah-marah Mau berkata bohong Ya, bebas Tidak begitu Ya, ketika berbuka Di malam-malam saum Yang dihalalkan itu Tiga Makan, minum, dan jima Selain itu Tidak ada yang dihalalkan Semua harus seperti kondisi Di siang hari Bapak-Ibu harus menjaga Hawa nafsu yang Diluar dari yang dihalalkan Harus menjaga marah Menjaga Omongan Ya Berbicara dusta Menjaga akhlak Dari perbuatan lagu Ya Nah maka Penjagaan akhlak Selama 24 jam inilah Yang diharapkan Bisa Membuat kita Menandingi Ya Menandingi Kualitas Ada apa ini Nah Bapak dan Ibu Yang dirahmati Allah Itu strategi yang kedua Ya Jadi Tidak boleh lupa ya Sampai kapanpun Strategi pertama Mengatasi defisit Angka dalam satu tahun Saum kita ditambah Saum sawal Enam hari Strategi kedua Mengatasi defisit Waktu Durasi Dalam satu hari Yaitu dengan cara Menjaga akhlak Selama 24 jam Ya Nah Strategi terakhir Inilah yang akan kita bahas Strategi ketiga Adalah Kita memahami Target utama Pembinaan Di bulan Ramadan Bapak Ibu Harus mencapai Target ini Karena Kalau tidak mencapai Empat target ini Berapa puluh kali Atau berapa ratus Sekalipun kita bertemu Dengan Ramadan Maka tidak ada Manfaat apa-apa Ya Makanya Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Ma'amin So'imin Ya Berapa banyak orang Yang sawum Tidak mendapat Apa-apa dari sawumnya Kecuali hanya Lapar dan Ha'us Nauzubillah Kenapa Kenapa Karena empat target ini Tidak tercapai Dia berapa kali pun Bertemu dengan Bulan Ramadan Lalu beribadah Di bulan Ramadan Tapi kualitas jiwanya Begitu-begitu saja Ya Kualitas jiwanya Tidak berubah Tidak lebih baik Dari tahun kemarin Maka Apa namanya Ya dipastikan Dia tidak Mendapat apa-apa Jadi Ramadan Rame Wehungkulnya Begitu sawal Kaditu Ya di luar Ramadan Kempes lagi Begitu ya Ibadahnya itu Salah itu Ramadan bukan Untuk mencari Apa Semata-mata Memaksimalkan ibadah Bukan Ramadan itu Syahrul Ramadan Syahrul Tarbiah Bulan Ramadan Bulan latihan Ramadan Ajang tempat latihan Seperti atlet Yang berlatih Kalau misalkan Ramadan itu Ajang latihan Maka atlet Yang berlatih Mereka berlatih Untuk pertandingan Yang sesungguhnya Kalau Ramadan itu Adalah ajang latihan Maka Kapan Pertandingan Yang sesungguhnya Pertandingan Yang sesungguhnya Itu dari Bulan Syawal Sampai Bulan Syahban Tahun depan Satu tahun penuh Apa yang kita Praktikan di Bulan Ramadan Supaya bisa Dilaksanakan Di luar Ramadan Apa yang sudah Bapak Ibu Dawamkan di Bulan Ramadan Saum Maka Laksanakan Saum juga Di luar Ramadan Ada Saum Senin Kamis Ada Saum Ayam Ada Saum Daud Laksanakan Itu Mana Hasil latihan Di bulan Ramadan Kan di bulan Ramadan Sudah dilatih Dengan Saum Di bulan Ramadan Kita Solat Tarawih Lakukan Itu di luar Ramadan Apa Solat Tarawih Di luar Bulan Ramadan Itulah Solat Malam Solat Tahajud Disebut Solat Malam Kalau Dilaksanakan Sebelum Tidur Kiam Mulail Kalau Dilaksanakan Setelah Tidur Dulu Kita Terbangun Tengah Malam Disebut Tahajud Dari Tahajadaya Tahajadu Tahajudan Artinya Bangun Tidur Kalau Dilaksanakan Di bulan Ramadan Namanya Tarawih Solatnya Masih Itu-Itu Saja Masih Itu-Itu Juga Dilihat Dari Segi Rokaat Ganjil Disebut Solat Witir Solatnya Masih Itu-Itu Juga Bada Disebat Comro Kicimpring Misro Katimus Sampu-sampu Beda Olahan Beda Nama Solatnya Itu-Itu Juga Tidak Ada Solat Malam Yang Lain Hanya Beda Waktu Pelaksanaan Beda Namanya Jadi Lakukan Solat Tahajud Di luar Ramadan Latih Di bulan Ramadan Kita Membaca Al-Quran Kita Mentadaburi Makna-maknanya Kita Mengkaji Tafsir Quran Pengajian Di bulan Ramadan Ramadan Lautan Kajian Lihat Kota Bandung Di bulan Ramadan Lautan Kajian Kajian Bada Subuh Ada Kajian Duha Jam Delapan Ada Kajian Jam Sekuluh Sampai Duhur Ada Kajian Bada Duhur Ada Kajian Bada Ashar Ada Kajian Bada Maghrib Menunggu Adan Isha Itu kan Ada Lalu Kajian Tarawih Selesai Solat Isha Atau Selesai Solat Tarawih Juga Ada Bahkan Nanti Di malam Laylatul Kodar Sepuluh Malam Terakhir Itu ada Kajian Ihya Ulayl Menghidupkan Malam Dari Bada Isha Sampai Sahur Kajian Mabok Mabok Gembel Gembel Bapak Ibu Itu Warag Kajian Itulah Lautan Kajian Lautan Ilmu Ramadan Karena Nabi Muhammad Dulu Setiap Malam Malam Ramadan Dihampiri Jibril Untuk Mengevaluasi Al-Quran Nah Ini sudah kita latih Di bulan Ramadan Mentadaburi Al-Quran Lakukan di luar Ramadan Mana Pentadaburan Al-Quran Kita di luar Ramadan Itulah Cerminan Apakah Ibadah Ramadan Kita diterima Atau tidak Oleh Allah Ada bekasnya Di luar Ramadan Di luar Ramadan Kita Saum Di luar Ramadan Kita Solat Malam Di luar Ramadan Kita Mentadaburi Al-Quran Di luar Ramadan Kita Bersedekah Yang sudah Dilatih Itu semua Di bulan Ramadan Maka itu Ciri bahwa Ibadah Kita Makbul Diterima Apa Menempel Menjadi Akhlak Dan kita Berubah Jadi Pribadi Yang lebih Baik Nuasal Natara Saum Jadi Soksaw Nuasal Natara Solat Malam Jadi Suka Solat Malam Begitu Juga Tadabur Al-Quran Begitu Kebaikan Yang Lainnya Nah Bapak Dan Ibu Yang dirahmati Allah Jadi Sudah Bukan Waktunya Bagi kita Menganggap Ramadan Itu ajang Ajang Seremonial Saja Itu Sudah Lewat Waktu-waktu Seperti itu Bagi kita Sudah lewat Waktu kita Sedang Berlatih Saum Dulu Waktu Masa-masa Kecil Waktu Masa Diperkenalkan Oleh orang tua Oleh guru Ngaji Ayo Bulan Ramadan Marhaban Sasisiam Saraum Tarawe Gitu Kan Rame Yang penting Nuansa Keagamaannya Dapat Itu Masa-masa Kita Waktu Kecil Sekarang Kita harus Paham Hakikat Daripada Ibadah Di bulan Ramadan Untuk Apa Sebetulnya Ibadah Di bulan Ramadan Itu Tidak Ada Jawabannya Kecuali Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagaimana Umat Islam Di Indonesia Kualitas Manusianya Masih Begini Begini Saja Koruptor Masih Dimana Mana Penjahat Masih Dimana Mana Bukan Hanya Penjahat Yang Di Terminal Tapi Juga Penjahat Yang Ada Di Balik Meja Bukan Hanya Penjahat Yang Ada Di Tempat Tempat Nongkrong Di Pinggir Jalan Tapi Juga Penjahat Penjahat Yang Ada Di Apa Namanya Di Parlemen Parlemen Di Kantor Kantor Bagaimana Kualitas Manusia Di Indonesia Begini Begini Saja Kita Tidak Bisa Menyalahkan Pemimpin Karena Pemimpin Seperti Apa Yang Hadir Itu Cerminan Dari Kualitas Rakyat Tidak Bisa Menyalahkan Wah Pemimpin Seperti Ini Seperti Itu Pemimpin Yang Hadir Itu Kualitas Daripada Masyarakat Kenapa Nabi Muhammad Menjadi Pemimpin Yang Hebat Karena Nabi Memimpin Para Sahabat Yang Hebat Kenapa Kulapa Uroshidin Abu Bakar Umar Uthman Ali Muawiyah Itu Orang Hebat Bisa Menjadi Halifah Karena Yang Memilih Mereka Orang Yang Hebat Kalau Yang Memilih Mereka Itu Orang Orang Yang Pragmatis Hanya Mencari Keuntungan Duniawi Tentu Saja Kualitas Kualitas Seperti Mereka Tidak Akan Terlihat Oleh Orang Yang Materialisti Orang Orang Yang Hanya Orientasinya Kepada Dunia Tidak Bisa Menemukan Mana Orang Yang Pantas Saya Yakin Kalau Umat Islam Di Indonesia Kualitas Saumnya Sudah Bagus Kualitas Saumnya Sudah Benar Sesuai Dengan Apa Yang Allah Harapkan Mampu Mencapai Target Utama Pembinaan Ramadan Empat Sifat Takwa Ilmu Syukur Dan Rusdun Saya Yakin Sumber Daya Manusia Di Indonesia Akan Jauh Lebih Baik Tidak Akan Ada Koruptor Kenapa Karena Ramadan Melatih Takwa Nah Ini Sekarang Kita Bahas Bagaimana Orang Yang Saum Bisa Melatih Takwa Nah Kita Lihat Dulu Jadi Orang Yang Takwa Itu Hati-hati Sekali Jangankan Yang Haram Yang Makru Itu Pasti Ditinggalkan Yang Wajib Yang Sunnah Pun Pasti Diborong Semua Ini Yang Mubah Saja Dipilih Pilih Orang Takwa Itu Segala Sesuatu Yang Mubah Yang Boleh Hukumnya Boleh Masih Dipilih Tidak Berani Kalau Allah Tidak Ridho Tidak Berani Meskipun Mubah Kalau Ada Kemungkinan Menyeret Pada Dosa Tidak Berani Ini Sedang Ngobrol Ngobrol Hukumnya Mubah Tapi Ketika Didengarkan Teman Kita Sedang Ngobrol Aib Orang Lain Dia Membicarakan Aib Orang Lain Wah Ini Bisa-bisa Gibah Ini Maka Dia Menghindar Dari Obrolan Tersebut Mubah Saja Dipilih Pilih Saya Yakin Kalau Saum Orang Indonesia Sudah Benar Semuanya Sudah Melatih Ketakwaan Tidak Ada Koruptor Sudah Jelas Korupsi Itu Uang Haram Perkara Yang Haram Ini Perkara Mubah Saja Tidak Berani Apalagi Yang Haram Artinya Kalau Di Kita Masih Banyak Koruptor Berkebaran Penjahat Penjahat Kebohongan Media Masih Meraja Lela Ketidakjujuran KKN Korupsi Nepotisme Begitu Itu Suap Menyuap Ya Riswah Masih Ada Dimana Mana Berarti Sumber Daya Manusia Kita Masih Berkualitas Rendah Artinya Tiap Bulan Romadon Itu Rame Disambut Diperbincangkan Dimana Mana Ternyata Hanya Orang-orang Yang Tertipu Kemasan Romadon Romadon Disambut Tapi Tidak Paham Kenapa Romadon Itu Dihadirkan Oleh Tuhan Kenapa Allah Menghendaki Romadon Menjadi Syahrut Tarbiah Bulan Pendidikan Bukan Semata-mata Untuk Ditempuh Bukan Semata-mata Untuk Dinikmati Tetapi Semua Fasilitas Pahala Yang Besar Di Bulan Romadon Menanti Bapak Dan Ibu Itu Untuk Motivasi Supaya Kita Mau Melatih Diri Ya Bukan Pahala Saum Romadon Begini Pahala Solat Malam Begini Pahala Tarauh Begini Di Bulan Romadon Dilipat Gandakan Itu Bukan Tujuan Akhir Itu Dibuat Semenarik Mungkin Supaya Menjadi Targib Buat Tarhib Motivasi Kita Beramal Soleh Supaya Kita Mau Melatih Diri Tujuan Akhirnya Tetap Apa Yang Sudah Dilatih Di Bulan Romadon Itu Harus Terlihat Bekasnya Di Luar Romadon Itu Yang Ingin Saya Tekankan Pada Kajian Kita Tentang Saum Dan Kekuatan Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Jadi Ayat Perintah Saum Di Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 183 Sampai 188 Kata Para Ulama Al-Tafsir Silahkan Perhatikan Ujung Ujung Ayatnya Kalau Kita Ingin Tahu Apa Yang Allah Harapkan Dari Orang Yang Beribadah Di Bulan Ramadan Maka Perhatikan Ujung Ayatnya 183 Ujungnya Supaya Kalian Bertakwa 184 Ujung Ayatnya Jika Kamu Berilmu 185 Ujung Ayatnya Supaya Kalian Bersyukur Al-Baqarah 186 Ini Ayat Tentang Doa Nyempil Disini Terselip Di Rangkaian Ayat Perintah Saum Secara Unik Nanti Saya Jelaskan Kenapa Ada Ayat Doa Disini Ya La'alahum Yarsudun Roshid 186 187 Takwa Disebut Dua Kali La'alahum Yat Takun 188 Ilmu Disebut Dua Kali Jadi Ini Roshid Roshid Ini Yang 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 Paling Sulit Nanti Dicapai Karena Proposalnya Saja Mahal Nanti Bapak Dan Ibu Supaya Ingin Menjadi Orang-orang Yang Roshid Dan Roshidah Itu Tidak Mudah Apa Artinya Roshid Roshid Adalah Orang Yang Selalu Dalam Petunjuk Allah Orang-orang Yang Memiliki Sifat Roshid Apa Yang Ditetapkannya Apa Yang Dipilihnya Keputusan Apa Yang Diambilnya Tidak Pernah Salah Selalu Cocok Dengan Apa Yang Allah Ridha Dia Tau Apa Keinginan Allah Roshid Itu Allah Tidak Mungkin Bertentangan Dengan Orang-orang Yang Roshid Yang Roshid Pun Demikian Tidak Mungkin Pilihannya Itu Bertentangan Dengan Keridoan Allah Mereka Hidup Dalam Naungan Hidayah Mereka Hidup Dalam Petunjuk Yang Lurus Bagaimana Bapak Tanpa Melewati Syukur Ilmu Dan Takwa Makanya Harus Ditempuh Dulu Dari Awal Takwa Dan Ilmu Kemudian Syukur Nanti Syukur Pun Apa Harus Tahu Kita Harus Bahas Dari Makna Awal Syukur Bukan Hanya Mengucap Alhamdulillah Meskipun Alhamdulillah Adalah Salah Satu Bentuk Syukur Tapi Syukur Bukan Hanya Mengucap Alhamdulillah Nah Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Jadi Yang Pertama Takwa Dulu Oh Ini Ada Penjelasan Tentang Saum Dan Siam Ini Sudah Dibahas Kalau Tidak Salah Sudah Dibahas Dibulang Saum Dan Siam Hanya Sebatas Umum Dan Khusus Saja Saum Itu Menahan Apa Saja Sedangkan Menahan Dalam Artian Puasa Ibadah Puasa Ibadah Saum Itu Dalam Bahasa Arab Disebut Siam Jadi Setiap Siam Itu Saum Tapi Tidak Semua Saum Itu Siam Nah Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Jadi Saum Orang 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 Saum Di Bulan Ramadan Itu Dituntut Juga Melaksanakan Ibadah Yang Lain Seperti Solat Malam Dan Mentadaburi Al-Quran Dan Sedekah Menjaga Akhlak Menjaga Ucapan Banyak Sekali Amal Soleh Yang Dianjurkan Selama Kita Saum Dan Itu Tujuannya Adalah Supaya Kita Takwa Bertambah Supaya Ilmu Meningkat Supaya Syukur Ya Apa Namanya Tumbuh Berkualitas Begitu ya Syukurnya Menjadi Lebih Baik Kemudian Menjadi Orang-orang Yang Rosyid Nah Empat Sifat Tadi Itu Adalah Sifat Daripada Jiwa Kita Jadi Bapak Dan Ibu Manusia Itu Ada Jasad Ada Ruh Ada Juga Jiwa Nanti Ada Pendapat Ulama Yang Menyamakan Antara Ruh Dan Jiwa Tapi Ada Juga Yang Memisahkannya Kalau Saya Mengambil Pendapat Yang Memisahkan Karena Lebih Mudah Dimengerti Lebih Mudah Dipahami Kalau Pendapat Yang Mengatakan Ruh Dan Jiwa Itu Sama Itu Mikirnya Harus Kencang Begitu Saya Ambil Yang Memisahkan Saja Karena Begini Ketika Kita Mau Meneliti Hakikat Manusia Di dalam Quran Kalau Jiwa Itu Adalah Ruh Maka Ruh Tidak Diberikan Informasi Oleh Allah Lihat Di dalam Surah Al-Isro Allah Berfirman Mereka Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Ruh Katakanlah Ruh Itu Urusan Tuhanku Urusan Tuhan Urusan Allah Ruh Itu Dan Kita Tidak Diberikan Ilmu Pengetahuan Tentang Ruh Kecuali Hanya Sedikit Bagaimana Bisa Manusia Mengkaji Hakikat Dirinya Kalau Tidak Diberitahukan Ilmunya Jadi Tidak Mungkin Manusia Itu Adalah Ruh Bukan Manusia Adalah Jiwa Jiwa Itu Dalam Quran Disebut Nafsun Nun Fa Dan Sin Nafs Makanya Disebut Kulun Nafsin Zaiqatul Maut Setiap Jiwa Harus Merasakan Kematian Kalau Manusia Itu Nafsun Jiwa Ini Bisa Dikaji Karena Al-Quran Memberikan Informasi Yang Banyak Mengenai Nafs Ada Nafsul Amaroh Ada Nafsul Lawamah Ada Nafsul Lemut Mainah Nafs itu Banyak Informasi Di dalam Quran Kita bisa Mengkaji Untuk Mencari Hakikat Manusia Manusia Jadi Saya Pilih Pendapat Yang Memisahkan Antara Ruh Dan Jiwa Karena Lebih Mudah Dipahami Jadi Bapak Dan Ibu Bukan Jasad Pastinya Jasad Ini Cangkang Saja Begitu Yang Akan Busuk Nanti Di Dalam Tanah Bapak Ibu Juga Bukan Ruh Karena Ruh Itu Tidak Diberikan Informasi Apa Apa Hanya Sedikit Saja Ruh Itu Ibaratnya Aliran Listriknya Begitu Atau Batu Batre Begitu Jadi Bukan Kita Yang Sebenarnya Kalau Di Kendaraan Bermotor Ruh Itu Bensin Saya Bensin Mawat Atas Jasad Itu Casing Bodinya Kita Yang Sebenarnya Itu Mesin Mana Mesin Kita Itu Jiwa Jiwa Ini Terdiri Dari Aklun Dan Kolgun Ada Akal Dan Ada Hati Itu Di Jiwa Dia Yang Memilih Dia Yang Memilih Sikap Apa Yang Mau Dihadirkan Mau Taat Mau Maksiat Mau Menerima Mau Menolak Dia Yang Menentukan Dan Dia Yang Diberikan Kebebasan Oleh Allah Silahkan Bebas Allah Tidak Merasa Rugi Dan Tidak Merasa Untung Atas Pilihan Yang Diambil Oleh Jiwa Tersebut Ya Apa Itu Ayatnya Yang Insiktum Apa Insita Amanah Wa Insita Kafaro Itu Jika Kamu Berkehendak Jika Kamu Mau Silahkan Beriman Jika Kamu Mau Kufur Silahkan Kufur Allah Tidak Rugi Allah Tidak Butuh Kepada Jiwa Manusia Tapi Manusia Yang Butuh Kepada Allah Nah Jadi Apa Namanya Allah Dengan Kemaha Rohman Dan Rohimnya Menciptakan Manusia Makhluk Yang Berbeda Dengan Malaikat Dan Berbeda Dengan Jin Jadi Kalau ada Makhluk Yang Diciptakan Soleh Semuanya Kenapa Manusia Tidak Diciptakan Soleh Semuanya Supaya Tidak Ada Masalah Kenapa Allah Tidak Menciptakan Manusia Baik Tidak Ada Setan Jangan Semuanya Manusia Soleh Kalau Manusia Soleh Semuanya Allah Sudah Allah Sudah Punya Makhluk Seperti Itu Yang Soleh Semuanya Itu Malaikat Begitu Sedangkan Allah Ingin Makhluk Yang Baru Ingin Makhluk Yang Mereka Soleh Di saat Bisa Berlaku Maksiat Karena Manusia Diberikan Kebebasan Malaikat Tidak Malaikat Tidak Ada Pilihan Untuk Membangkang Untuk Menolak Untuk Bermaksiat Tidak Ada Malaikat Itu Pilihannya Taat Sudah Diperintah Pasti Taat Sudah Malaikat Selalu Melaksanakan Apa yang Diperintah Tidak Mungkin Bermaksiat Nah Sedangkan Manusia Ini Makhluk Yang Bisa Memilih Nah Itulah Yang Memilih Yang Sanggup Memilih Itu Jiwa Itu Jadi Jiwa Ini Bapak Ibu Kita Yang Sebenarnya Bisa Jadi Bapak Dan Ibu Belum Mengenal Diri Sendiri Siapa Bapak Dan Ibu Yang Sebenarnya Bagaimana Kualitas Jiwa Kita Apakah Jiwa Kita Ini Jiwa Yang Lemah Apakah Jiwa Kita Ini Jiwa Yang Kuat Apakah Jiwa Kita Ini Kalau Ada Peluang Maksiat Gampang Untuk Bermaksiat Sulit Untuk Beribadah Apakah Jiwa Kita Ini Kalau Melihat Peluang Ibadah Dia Gampang Untuk Beribadah Dan Sulit Untuk Diajak Maksiat Nah Apabila Jiwa Sudah Bisa Kita Latih Maka Kita Upayakan Menjadi Level Yang Paling Tinggi Sehingga Jiwa Ini Akan Mudah Diajak Beribadah Dan Sangat Sulit Diajak Untuk Bermaksiat Kalau Sudah Pada Tahapan Ini Maka Al-Quran Memberikan Kata Sifat Yang Bagus Yang Indah Jiwa Yang Condong Selalu Kepada Ibadah Dan Sulit Dibawa Untuk Bermaksiat Al-Quran Menyebutnya Dengan Ungkapan Hanif 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 Itu jiwa Yang Selalu Condong Pada Kebaikan Pada Ibadah Nabi Ibrahim Adalah Contoh Orang Yang Hanif Ibrahim Itu Hanifan Muslim Orang Hanif Orang Yang Berserah Diri Nah Sedangkan Kalau Sebaliknya Jiwa Yang Buruk Yang Selalu Condong Pada Kejahatan Selalu Condong Pada Maksiat Berat Untuk Melacakan Ibadah Itu Disebut Janif Atau Janaf Jadi Ada Hanif Dari Kata Hanafa Ada Janif Dari Kata Janafa Janafa Itu Condong Pada Keburukan Janif Janaf Nah Bapak Dan Ibu Yang Diramati Allah Jadi Yang Dilatih Di Bulan Ramadan Itu Adalah Jiwa Bukan Jasad Banyak Orang Yang Justru Malah Memperbagus Jasad Bukan Memperbagus Jiwa Ramadan Jadi Ajang Diet Misalkannya Untuk Menguruskan Badan Lalu Lalu Beli Baju Baru Lalu Beri Celana Baru Beli Kopiah Baru Beli Kerudung Baru Untuk Mempercantik Jasan Untuk Memperindah Jasan Salah Bapak Ibu Tegaduh Baju Baru Di Hari Lebaran Mualmatak Dosa Jadi Pakailah Pakaian Yang Bagus Di Antara Yang Kita Miliki Bukan Harus Baru Bukan Harus Baru Jadi Pakailah Pakaian Yang Tersimpan Yang Spesial Yang Kita Miliki Yang Jarang Dipakai Yang Bagus Kan Biasanya Punya Baju Andalan Baju Kojo Pokoknya Itu Baju Simpanan Bapak Dan Ibu Kalau Dipakainya Untuk Acara-acara Penting Itu Yang Dipakai Di Hari Raya Jadi Bukan Perintah Untuk Membeli Baju Baru Nah Maka Orang Yang Sibuk Dalam Mengurusi Diet Atau Mengurusi Baju Barunya Di Bulan Ramadan Itu Justru Malah Hanya Mempercantik Jasad Bukan Tidak Boleh Tetapi Jangan Sampai Upaya Mempercantik Jasad Itu Membuat Kita Lupa Terhadap Tujuan Yang Semestinya Yaitu Mempercantik Jiwa Jadi Ramadan Adalah Ajang Untuk Meningkatkan Kualitas Jiwa Memperbagus Jiwa Bukan Jasad Jadi Bapak 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 Selama Hidup Maka Kita Terdiri Dari Jiwa Yang Terbungkus Oleh Jasad Yang Digerakan Oleh Ruh Ini Seperti Di Gambar Hidup Lalu Ketika Bapak 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 Tidur Maka Allah Berfirman Kami Genggam Jiwa Orang Yang Tidur Surah Azumar Kalau tidak Salah Jiwa Kita Digenggam Oleh Allah Berarti Yang Tertinggal Adalah Jasad Dan Ruh Orang Yang Sedang Tidur Di Jasad Masih Ada Ruh Karena Kalau Ruh Dicabut Dia Mati Makanya Ada Orang Yang Sedang Tidur Dia Bisa Mendengkur Dia Bisa Mengigau Bahkan Ada Orang Yang Tidur Sambil Jalan Itu Karena Ruh Tidak Dicabut Jadi Jasad Dan Ruh Tetapi Jiwanya Tidak Ada Di Sana Karena Allah Sedang Menggenggam Makanya Kalau Ditanya Orang Yang Sedang Tidur Tidak Akan Menjawab Karena Tidak Bisa Memilih Tidak Sadar Membuat Pilihan Nah Ketika Bapak Ibu Nanti Wafat Kita Mati Yang Tertinggal Hanya Jasad Maka Allah Mencabut Jiwa Kita Beserta Ruhnya Inilah Yang Nabi Sebutkan Banyaknya Kenikmatan Yang dilupakan Oleh manusia Adalah Al-Maut Kenikmatnya Kematian Jadi Dicabut Ruh Dan Jiwa Sakit Nabi Muhammad Menyebutkan Sakit Dicabut Ruh Tetapi Apa yang Kita Akan Raih Setelah Mengalami Rasa Sakit Itu Itulah Yang Akan Menjadi Pelipur Sehingga Kita Ridho Dicabut Nyawa Karena Sudah Diperlihatkan Dulu Pemandangan Langi Terbuka Allah Memperlihatkan Bagaimana Alam Surga Begitu Indah Dan Kita Sudah Dihampiri Oleh Malaikat Yang Tersenyum Dan Malaikat Itu Wajahnya Sangat Bagus Tampan Dan Dia Mengucapkan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutma'innah Begitu Ya Maka Kita Senang Disambut Seperti Itu Oh Ini Waktunya Kita Wafat Waktunya Kita Mati Lalu Berarti Waktunya Meninggalkan Dunia Yang Banyak Masalah Ini Dunia Yang Tidak Pernah Henti-hentinya Menyiksa Bapak Ibu Kita Semua Dunia Yang Fana Dunia Yang Penuh Dengan Penderitaan Ini Kita Akan Tinggalkan Menuju Alam Yang Bako Alam Yang Kekal Alam Yang Penuh Dengan Kebahagiaan Tidak Ada Bahkan Rasa Cemas Di Sana Dan Kita Ingin Sekali Wah Ajol Ajolan Jalmi Soleh Mapa Orang Yang Soleh Itu Ingin Sekali Maka Dia Ridho Melepaskan Nyawanya Kata Nabi Seperti Air Yang Keluar Dari Teko Begitu Dari Kendi Nyurulung Lancar Keluar Jiwa Dan Ruhnya Itu Kalau Orang Kafir Seperti Bulu Domba Yang Dibasahi Diikat Ke Pohon Kaktus Lalu Di Rabut Sampai Berantakan Begitu Nah Makanya Meskipun Wafat Itu Sakit Tetapi Apa Yang Kita Akan Raih Akan Capai Akan Alami Pasca Kematian Itu Yang Membuat Kita Ridho Dicabut Nyawa Sesakit Itu Nah Ridho Nah Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Jadi Takwa Oh Ini Harusnya Nanti Setelah Dijelaskan Apa itu Takwa Nantilah Nanti Nanti Oke Widuinya Kelas Kedapa Sudah Ya Ini kan Terakhir Tadi Baik Nah Ini Tolong Dibaca Dulu Ya Ini Definisi Takwa Bagaimana Nanti Saum Melatih Takwa Menurut Imam Arogim Al-Asfani Ya Sebentar Baik Jadi Imam Arogim Al-Asfani Menjelaskan Tentang Kriteria Takwa Beliau Menyebutkan Dalam Penjelasannya Nah Ini penting Ya Jadi Takwa itu Adalah Dalam Pengertian Syari Memelihara Diri Dari Segala Sesuatu Yang Dipandang Dosa Artinya Perkara Haram Itu Ditinggalkan Tidak ada Urusan Dengan Perkara Haram Yaitu Dengan Cara Meninggalkan Perkara Yang Terlarang Yang Haram Dan Dilengkapi Dengan Meninggalkan Sebagian Perkara Mubah Jadi Haram Makruh Ditinggalkan Mubah Itu Dipilih Pilih Ini Sebagai Pelengkap Jadi Orang Yang Bertakwa Itu Wayutimu Disempurnakan Ketakwaannya Dalika Bitarki Ba'dil Mubah Dengan Meninggalkan Sebagian Perkara Yang Mubah Perkara Mubah Seperti Apa Yang Ditinggalkan Itu Perkara Mubah Yang Apabila Dilakukan Bisa Menyeret Pada Dosa Sehingga Tadinya Sedang Ngobrol Ternyata Ada Teman Yang Bergibah Itu Setinggalkan Jangan Ikut Ngobrol Disitu Mubah Bisa Bisa Kita Akan Terseret Pada Perbuatan Dosa Gibah Nonton TV Misalkan Mubah Boleh Silahkan Tapi Di TV Ada Gossip Ada Tuhmah Tuduhan Ada Juga Yang Membukakan Aurat Misalkan Itu Jangan Dilihat Kita Harus Meninggalkan Supaya Perkara Mubah Itu Tidak Menyeret Kepada Dosa Padahal Mubah Boleh Menonton Itu Ya Nah Dan Seterusnya Nah Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Jadi Level Ibadah Seorang Mutaki Seorang Yang Bertakwa Melaksanakan Kewajiban Dan Sunnah Itu Sudah Pasti Diborong Ya Karena Hati-hati Kan Bisa Jadi Nanti Kalau Amalannya Kurang Bagus Yang Wajib Kurang Bagus Ada Ibadah Sunnah Kata Nabi Ibadah Sunnah Itu Fungsinya Nafilah Nafilah Itu Apa Nafilah Itu Sebagai Penggenap Penggenap Panjejeg Gitu Banyak Kalau Misalkan Sholat Wajib Kita Kualitasnya Terganggu Karena Misalkan Ketika Sholat Tidak Khusu Atau Ketika Sholat Pernah Melamun Atau Sedang Dirundung Masalah Makanya Tidak Khusus Saja Sholat Atau Salah Gerakan Banyak Kekurangan Misalkan Di dalam Sholat Yang Wajib Maka Rasulullah Sesalam Menganjurkan Kita Melaksanakan Rajin Sholat Sunnah Itu Untuk Menutupi Kekurangan Sholat Wajib Nanti Ketika Sholat Kita Diperiksa Dihadapan Allah Wah Sholat Wajib Acak Acakan Tetapi Karena Sholat Sunnah Nya Juga Dilaksanakan Ada Lumayan Terbantu Begitu Yang Paling Bahaya Itu Yang Wajib Acak Acakan Sunnah Nya Pun Tidak Kalah Acak Acakan Jadi Wajib Dan Sunnah Sama Saja Pentingnya Ibaratnya Kalau Ibu Pergi Belanja Ke Pasar Dengan Kalkulasi Perhitungan Estimasi Biaya Belanja Pasti Saya Habis 500 Ribu Misalkan Tidak Mungkin Kita Membawa Uang Bulat 500 Ribu Ibu Mau Beli Ini Beli Itu Pokoknya 500 Ribu Pas Pasti Dilebihkan Bawa Ke Pasar Mungkin 700 Atau Bisa Juga Dua Kali Lipat Bawa Satu Juta Kan Begitu Kita Ke Warung Saja Begitu Paling Seber 50 Ribu Kan Mual Nyenang 50 Ribu Pasti Dilebihkan Kalau Orang Bijak Kan Begitu Kecuali Kalau Orang Yang Memang Tidak Punya Uang Kere Berarti Nanti Kalau Ada Kemahalan Atau Kurang Anggaran Barangnya Yang Dikorbankan Tidak Jadi Beli Nah Jangan Sampai Seperti Itu Di Akhirat Datang Dengan Ibadah Wajib Saja Ternyata Masih Kurang Untuk Masuk Surga Untuk Menghilangkan Dosa Dosa Untuk Membayar Semua Yang Pernah Kita Lakukan Maksiat Masih Kurang Lalu Tidak Jadi Beli Aula Kasurga Masing Bijak Ke Akhirat Kita Bawa Ibadah Wajib Juga Bawa Ibadah Sunnah Ketika Yang Wajib Bermasalah Pastikan Yang Ibadah Sunnah Ini Bisa Membantu Nah Makanya Bagi Orang Yang Bertakwa Hati-hati Pasti Ibadah Sunnah Digarap Diboro Kenapa Karena Namanya Juga Hati-hati Punya Saku Dua Bili Siapa Tahu Ibadah Wajibnya Bermasalah Apakah Dengan Wajib Saja Cukup Masuk Surga Cukup Sebetulnya Kalau Dosa Kita Nol Dan Ibadah Wajib Kita Sempurna Cukup Ada Yahudi Yang Ikut Perang Uhud Dia Bersyahadat Masuk Islam Lalu Ikut Perang Dan Terbunuh Di Medan Perang Dia Belum Apa Saja Kecuali Hanya Sahadat Dan Ikut Perang Kata Nabi Dia Penduduk Surga Modalnya Hanya Ibadah Wajib Perang Ketika Di Zaman Peperangan Dulu Dengan Sahadat Sudah Cukup Dia Dosanya Bersih Karena Baru Masuk Islam Tapi Bagi Kita Bapak Ibu Yang Sehari-hari Kita Melaksanakan Ibadah Wajib Kemudian Kita Juga Tidak Tahu Dosa Apa Yang Kita Lakukan Disengaja Atau Tidak Tidak Tahu Ukurannya Apa Bahwa Ibadah Wajib Yang Kita Laksanakan Sudah Bisa Menghapus Semua Dosa Kita Apa Ukurannya Tidak Ada Jangan Terlalu Berani Menghitung Ibadah Wajib Saya Cukuplah Ini Tanah Sucin Ungal Tahun Hajinya Sudah Tiap Tahun Haji Itu Kan Yang Wajib Itu Yang Pertama Kalau Sudah Yang Kedua Ketiga Seterusnya Itu Sunnah Nah Maka Tidak Ada Patokan Khusus Dimanakah Cirinya Ibadah Wajib Kita Sudah Mampu Menghapus Seluruh Dosa Tidak Ada Dan Mana Buktinya Ibadah Wajib Kita Diterima Allah Belum Tentu Diterima Makanya Nabi Mengajarkan Beribadahlah Seolah Ibadah Kita Khawatir Untuk Ditolak Oleh Allah Singsiun Ibadah Solat Singsiun Aduh Sholat Pamit Ditampik Bagaimana Kalau Saum Ini Tidak Diterima Makanya Kita Khusus Takut Sekali Hati-hati Begitu Ya Harus Begitu Ibadah Itu Jangan Sholat Seenaknya Syukur Maka Orang Yang Takwa Yang Hati-hati Pasti Membawa Ibadah Sunnah Karena Ini Bentuk Kehati-hati Untuk Menjaga-jaga Supaya Tidak Kekurangan Nah Begitu Dengan Para Haram Haram Ditinggalkan Sudah Pasti Karena Allah Bisa Murka Dengan Kita Mengamalkan Sesuatu Yang Haram Bagaimana Dengan Makruh Makruh Juga Dianjurkan Untuk Ditinggalkan Bukan Diamalkan Ah Dirage Makruh Bukan Begitu Tapi Ini Makruh Makruh Itu Kariha Artinya Membenci Makruh Dibenci Tidak Mau Kita Jadi Melaksanakan Sesuatu Yang Dibenci Oleh Allah Nah Nanti Bapak Dan Ibu Juga Harus Belajar Secara Usul Fiki Hukum Hukum Itu Yang Disebut Dengan Karohah Itu Apa Misalkan Ada Orang Bilang Jengkol Makruh Sahur Saha Jengkol Makruh Kalau Dalam Masalah Makanan Yang Berbau Seperti Jengkol Seperti Bawang Begitu Itu Bukan Makruh Karena Jengkolnya Bau Bukan Begitu Tapi Kalau Bau Dari Jengkol Dan Bawang Itu Terbawa Kepada Sholat Berjamaah Dan Mengganggu Orang Lain Bahkan Mengganggu Juga Malaikat Karena Kata Nabi Malaikat Pun Terganggu Dengan Bau Manusia Itulah Makru Jadi Selama Bapak Dan Ibu Bisa Membersihkan Diri Terbawa Bawang Terbawa Jengkol Bumah Sarana Terbawa Jengkol Buang Putih Jadi Bau Putih Itu Bukan Solusi Tapi Kalau Kita Bisa Menjaga Diri Supaya Bau Itu Tidak Tercium Ketika Melaksanakan Sholat Melaksan Ibadah Tidak Ada Makruh Kembali Kepada Hukum Asal Makanan Itu Mubah Boleh Jadi Orang tua Kita Dulu Saking Hati-hatinya Mengatakan Jengkol Makru Bawang Makru Kenapa? Supaya Memang Bisa Ditekan Di titik Nol Tidak Memakan Padahal Yang disebut Dengan Makruh Di situ Apabila Baunya Itu Mengganggu Ketika Sholat Jadi Nuju Sholat Bapak Ibu Kata Nabi Kalau Tidak Memberatkan Kepada Umatku Pasti Aku Sudah Wajibkan Gosok Gigi Setiap Kali Wudu Itu Nabi Yang Bicara Jadi Nabi Maunya Mewajibkan Siwak Membersihkan Mulut Gigi Supaya Tidak Bau Setiap Wudu Jadi Lima Kali Sehari Siwak Kalau Tidak Memberatkan Tetapi Nabi Tidak Jadi Mewajibkan Itu Karena Nabi Takut Memberatkan Makanya Saya Kalau Ingat Sabda Nabi Itu Lalu Saya Berwudu Saya Pasti Langsung Ambil Sikat Gigi Ya Rasulullah Saya Tidak Terberati Terbebani Tidak Merasa Berat Begitu Jadi Nabi Masih Hati-hati Kepada Kita Laula An Ashuko Ala Umati Kalaulah Aku Tidak Memberatkan Umatku Kata Ala Amartuh Bisiwakin Ma'ak Kuli Wuduin Aku Akan Perintah Mereka Bersiwak Setiap Kali Wuduh Karena Nabi Tau Ketika Sholat Itu Kita Sedang Apa Itu Nuju Sholat Payun Saha Tengkati Kali Soca Orang Ketika Kita Sholat Apa Yang Ada Di hadapan Kita Kenapa Tidak Boleh Meludah Kedepan Kalau Sedang Ibu Lalu Ada Kotoran Di Dalam Mulut Yang Harus Dibuang Kan Tidak Boleh Meludah Kedepan Itu Ada Hadis Yang Melarang Kalau Mau Meludah Kemana Ke Bawah Kaki Jadi Ketelapa Kaki Kita Lalu Injak Sedang Sholat Atau Kita Bawa Semacam Sapu Tangan Kita Buang Ludah Di Sapu Tangan Lalu Sapu Tangannya Dimasuki Kantong Di Sakuan Ada Aturannya Meludah Ketika Sholat Itu Kenapa Tidak Boleh Meludah Kedepan Sahat Yang Tidak Terlihat Oleh Mata Orang Biasa Tapi Nabi Muhammad Mengetahui Ketika Kita Sholat Kita Berbicara Langsung Kepada Allah Kenapa Ada Hukum Sholat Hukum Meletakkan Pandangan Ketika Sholat Itu Ada Bab Khusus Di Dalam Hadis Bab Meletakkan Pandangan Ketika Sholat Kemana Kita Harus Melihat Ketika Sholat Boleh Tidak Kita Sholat Kemudian Memperhatikan Orang Lain Menuju Sholat Melong Batur Masjidnya Saya Sering Lihat Bapak Bapak Yang Ketika Sholat Tapi Matanya Lihat Ke Kanan Ke Kiri Tidak Boleh Itu Bapak Nabi Muhammad Mencontohkan Ketika Sholat Mata Harus Ditempatkan Ditaruh Di Titik Tempat Kita Sujud Jadi Sedang Sholat Itu Pandangan Kita Diletakkan Ketempat Sujud Itu Perintah Dari Rasulullah Di Dalam Hadis Sohi Riyad Bukhari Ada Bab Khusus Bab Meletakkan Pandangan Jadi Tidak Bisa Seenaknya Ini Di Hadapan Kita Ada Siapa Tidak Bisa Kita Menengok Kesana Sini Nanti Ancamannya Apa Ancaman Bagi Orang Yang Mengangkat Pandangan Ketika Sedang Sholat Apa Ancamannya Ancamannya Dia Akan Dibangkitkan Di hari Kiamat Dalam Keadaan Buta Allah Tidak Akan Mengembalikan Pandangannya Itu Ancaman Yang Keras Sekali Seseorang Ketika Sholat Harus Meletakkan Pandangannya Di Tempat Sujud Kalau kita Mau berpikir Cerdas Bagaimana Bisa Seorang Ketika Sholat Membaca Quran Bisa Dipahami Kenapa Ada Imam Menaruh Quran Di Depannya Seseorang Di Masjid Di Masjid Dipayunan Sajadah Imam Karena Dibaca Karena Sholat Yang Benar Adalah Meletakkan Pandangannya Di Tempat Sujud Tidak Bisa Baca Quran Makanya Bacalah Apa Yang Mudah Dari Al-Quran Itu Apal Dibaca Dibaca Tidak Quran Itu Baca Apal Membaca Di Dalam Solat Itu Bukan Kiroah Tapi Tilawah Tilawah Dari Hafalan Kita Sudah Hafal Beda Dengan Kiroah Kiroah Itu Bisa Membaca Dari Tekst Maka Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Jadi Itulah Mungkin Gambaran Tentang Level Ibadah Jadi Orang Yang Bertakwa Wajib Sunnah Diborong Haram Makru Ditinggalkan Yang Mubah Dipilih Pilih Begitu Yang Mubah Dipilih Nah Lanjut Umar Bin Khotob Pernah Bertanya Kepada Ubay Bin Kaab Rodial An Umar Tentang Takwa Ubay Lalu Balik Bertanya Wahai Umar Apakah Anda Pernah Melewati Jalan yang Banyak Durinya Pernah Jawab Umar Lalu Ubay Bertanya Bagaimana Ketika Anda Melewati Jalan yang Penuh Duri Umar Umar Menjawab Tentu Tentu Saya Berhati Hati Sungguh Sungguh Supaya Tidak Terkena Duri Kota Ubay Itulah Arti Takwa Yang Sebenar Jadi Takwa Itu Adalah Hati Takut Hati Tekumawantun Tidak Berani Baiklah Makru Baiklah Dosa Dosa Kecil Bukan Dosa Besar Tidak Begitu Orang Takwa Takut Sekali Ini Kecil Kecil Juga Dosa Itu Orang Takwa Kalau Yang Tidak Bertakwa Dosa Dosa Juga Kecil Ini Gitu Ya Ken Baik Hadis Doib Hadis Nah Itu Yang Tidak Bertakwa Tapi Orang Bertakwa Eh Hadis Ogeda Doib Bisa Jadi Bukan Dari Nabi Saya Takut Ya Gitu Makru Ya Juga Ditinggalkan Sunnah Juga Dilaksanakan Seperti Wajib Karena Memang Berhati Hati Nah Ada Juga Penjelasan Dari Ali Bin Abu Talib Ya Ketali Takut Itu Ada Empat Komponen Yang Mana Jika Empat Komponen Ini Dilaksanakan Maka Sempurna Takwa Seseorang Yang Pertama Takut Takut Kepada Yang Mahagagah Takut Kepada Allah Dua Amal Lebih Tanzil Beramal Sesuai Yang Diturunkan Ikhlas Amalannya Sesuai Perintah Sesuai Quran Sesuai Contoh Nabi Dalam Hadis Tidak Ada Perintah Tidak Mau Mengamalkan Ya Apa Ini Amalan Apa Ini Oh Ini Amalan Ritual Begini Begitu Begini Begitu Ada Perintahnya Tidak Di Quran Di Hadis Tidak Ada Ini Bagus Saja Daripada Hentu Tidak Ada Ibadah Daripada Hentu Ibadah Daripada Hentu Kalau Memang Tidak Ada Perintahnya Jangan Dilaksanakan Sudah Diam Karena Akan Ditolak Bahkan Kita Akan Mendapat Dosa Dosa Tidak Mengikuti Sesuai Perintah Dosa Tidak Ikhlas Begitu Ikhlas Itu Dalam Niat Hanya Lillahi Ta'ala Dalam Amal Sesuai Petunjuk Rasul Itu Ikhlas Jadi Ikhlas Itu Dua Komponen Dalam Niat Dan Amal Jangan Hanya Satu Komponen Saja Kita Dikirai Ikhlas Komponen Niat Humpul Penting Lillahi Ta'ala Bukan Bermaksud Untuk Berbuat Kejelekan Yang penting Lillahi Ta'ala Nanti Allah Pasti Terima Belum Tentu Nabi Sendiri Yang Bersabda Barang Siapa Yang Memalkan Satu Amalan Yang Tidak Kami Perintahkan Maka Tertolak Kata Nabi Bahkan Yang Tidak Melaksanakan Apa Yang Nabi Perintahkan Tufala Yakroban Namu Solana Kata Nabi Jangan Dekati Tempat Solat Kami Tidak Diakui Sebagai Umat Rasulullah Bahkan Di akhirat Nanti Di Telaga Kawusan Mereka Diusir Oleh Malaikat Nabi Berkata Kepada Malaikat Kenapa Diusir Mereka Adalah Umatku Kata Malaikat Ya Rasulullah Engkau Tidak Mereka Lakukan Sepeninggal Mereka Mengganti Ajaran Menambah Ajaran Mengurangi Ajaran Kata Nabi Suhkon Suhkon Jauhkan Jauhkan Orang-orang Ini Dari Hadapan Diusir Nabi Kalau Beramal Tidak Sesuai Dengan Yang Diperintahkan Jangan Kreatif Dalam Ibadah Jangan Inovasi Ya Oh Batur Batur Solat Itu Orang Tambahan Batur Ajan Adana Itu Wah Orang-orang tambahan Alus Pula Adannya Adan Apa Perintah Lapan Adan Dimulai Allahu Akbar Allahu Akbar Empat kali Terus Sampai Asyadu Asyadu Allah Asyadu Muhammad Rasulullah Terus Lalu Allahu Akbar Selesai Tidak Ada Apa-apa Ya Tidak Ada Mana Perintahnya Jangan Jangan Begitu Ibadah Jangan Berani Seperti Itu Udah Ibadah Solawat Bebas Kapan Saja Bagus Ini Perhatikan Para sahabat Itu Mengenal Rasulullah Para sahabat Paham Bahasa Arab Para sahabat Paham Al-Quran Orang yang Pahamnya Seperti ini Saja Masih Bertanya Kepada Nabi Ya Rasulullah Kaifanus Sali Ilaika Bagaimana Kami Bersolawat Kepadamu Ini Para sahabat Saja Masih Tanya Kumaha Solawateh Kata Nabi Kul Katakanlah Allahumma Soli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Dan Seterusnya Sudah Selesai Itu Solawat Tiap Dengar Nama Nabi Kita Ucapkan Sallallahu Alaih Wassalam Allahumma Soli Ala Muhammad Sudah Jangan Ditambah Tambah Apalagi Di masjid Yang dekat Rumah Saya Sekarang Di sini Tiap Adhan Solawatan Mana Parentana Bukan Bagus Malah Allah Tidak Suka Karena Allah Tidak Perintah Adhan Ya Taita Wal Amalu Bitanzil Orang Yang Takwa Tidak Akan Berani Mengamalkan Tidak Sesuai Dengan Wahyu Yang Diturunkan Yang Ketiga Waridho Bil Kolil Dan Ridho Kepada Yang Sedikit Nanti Ini Dijelaskan Wal Istiqdadu Liomirohil Yang Keempat Dan Persiapan Bagi Hari Perjalanan Panjang Hari Akhirat Oh Ini Ada Terjemahannya Kata Sahabat Ali Bin Abu Talib Hakikat Takwa Satu Takut Kepada Allah Jalal Al-Jalil Itu artinya Yang Maha Perkasa Yang Maha Apa Namanya Gagah Begitu Al-Khauf Minal Jalil Takut Kepada Allah Ta'ala Dua Wal-amalu Bitanzil Mengamalkan Tanzil Yang Diturunkan Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Tiga Ar-Ridho Bil-Khalil Ridho Dengan Pembagian Yang Sedikit Jadi Mau dikasih Banyak Mau dikasih Sedikit Mau dikasih Apapun Sudah Alhamdulillah Terima kasih Bagaimana nih Tahun ini Misalkan Penghasilan Bapak Berkurang Ya sudah Dengan Penghasilan Yang sedikit Itu Tidak Menjadikan Kita Mencari-cari Tambahan Pokona Kurang Jadi Wahidu Kita Mengikuti Apa yang Allah Tetapkan Oh Hari ini Rezekinya Segini Ya tidak Apa-apa Makan Dengan Apa Ya Apa saja Yang cukup Dengan Ini Haridho Bil-Khalil Kemudian Ketika Mendapat Tambahan Rezeki Tidak Dimakan Semuanya Tetapi Disedekahkan Ya Dikeluarkan Infak Ya Untuk Sabi Lillah Karena dengan Dikeluarkan infak Dan disedekahkan Kan harta kita Jadi Secara matematis Jadi sedikit Jadi berkurang Dan kita Ridho Itu Ridho Bil-Khalil Ya Ridho Bil-Khalil itu Begitu Itu sifat Orang yang Bertakwa Ya Biaridho Kepada Yang Sedikit Wah Waktu Senakantun 5 menit Yang keempat Dan Hidupnya Sibuk Untuk Bersiap-siap Menghadapi Yomurohil Yomurohil itu Hari Perjalanan panjang Maksudnya Hari akhiran Karena ketika Wafat Bapak Ibu Bukan akhir Dari segalanya Tetapi ketika Kita wafat Itu awal dari Perjalanan panjang Setelah alam dunia ini Kita akan memasuki Alam barzah Di alam barzah Bisa lebih lama Dari alam dunia Di dunia Nabi Muhammad S.A.W. Hanya 63 tahun Tapi di barzah Sudah 1400 tahun Nabi di sana Ya Kalau satuan waktunya Sama dengan di dunia Kalau satuan waktunya Beda Ya Wallahu alam ya Tetapi di barzah Itu kita akan Lalui Dan orang-orang Sudah mendapatkan Nikmat Dan sudah mendapat Azab Di barzah Ada yang mendapatkan Nikmat Ada yang mendapatkan Azab Dan kita selalu Berdoa setiap sholat Wamin fitnatil Mahyaya wal mamati Apa Awdu Bikamin Adabil Qobri Nah itu ya Wamin adabi Jahannam Nah jadi sebelum Jahannam ada Adabul Qobri Itu ada Kubur Barzah Setelah barzah Kita menunggu Kiamat Hari kiamat Datang Kita dibangkitkan Dipada Mahsyar Mahsyar dulu Jalan jauh itu Di Mahsyar Entah berapa lama Nanti tinggal Istirahat Di Telaga Kausar Disitulah nanti Orang-orang Pelaku Ibadah yang Tidak diperintah Itu diusir Oleh nabi Nauzubillah Orang-orang Yang beribadah Semaunya sendiri Tidak ada Perintahnya pun Mereka Ya inovasi Saja begitu Nah itu diusir Di sana Di Telaga Kausar Setelah Padang Mahsyar Diusir oleh nabi Lalu kita Melanjutkan perjalanan Sampai ke Yaumul Mizan Ya Dan kita dihisab Nanti Ada orang yang Tidak dihisab Ada VIP Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Termasuk orang-orang Yang tidak dihisab Ya Amin Insya Allah VIP Langsung Disilakan lewat Menuju Syaratul Mustaqim Ya Masih jauh Perjalanan kita Masih jauh Apa yang kita Akan alami itu Jadi kematian Bukan akhir Dari segalanya Tetapi awal Dari perjalanan Pajak Yaumul Rahil Nah maka Bapak dan Ibu Yang dirahmati Allah Tutup dengan Bagaimana Saum itu Melatih semuanya Nah ini motivasi takwa ya Satu Dua Di surah At-Tolak Ayat dua Dan tiga Lalu Ayat empat Dan lima Tiga empat ya Kemudian Satu lagi Di surah Ali Imran Seratus Tiga puluh tiga Yang kelima Jadi ada lima Motivasi takwa Empat di surah At-Tolak Satu di surah Ali Imran Ya Wama yatakilaha Barang siapa yang takwa Kepada Allah Satu Yaj'allahu makhrojah Diberi jalan keluar Solusi yang Diberikan untuk setiap Permasalahan hidup Jadi kalau sedang punya masalah Dirundung masalah Cari solusi Ingkatkan ketakwaan Itu kuncinya Dua Wahyar zukumin hay sullayah Dapat rejeki Dari arah yang Tidak disangka Itu Teru Tiga Waj'allahu Min amrihi Yusron Dijadikan Solusi Jalan keluarnya Itu mudah Karena jalan keluar Ada yang sulit Ada yang mudah Penyakit Jalan keluarnya Operasi sulit Itu Mahal Ini penyakit Jalan keluar Ada orang Kasih Teman kita Kasih obat herbal, seduh, minum, sembuh itu jalan keluar yang mudah empat diampuni dosa-dosa dan diganti dengan pahala, lima surah Ali Imran 133, disediakan ampunan, magfiroh dan janatin arduha sama wati wal ardu surga yang luasnya seperti langit dan bumi muidat lil mutrakin bagi orang yang bertak viraku teka bita nah jadi takwa itu luar biasa maka benefitnya dunia akhirat, bukan di akhirat saja di dunia, nah saum bisa melatih takwa, jawabannya iya kalau takwa tadi berhati-hati kepada perkara yang mubah maka ketika orang sedang saum iya berhati-hati kepada perkara yang mubah, contoh sederhana ibu memasak sudah selesai jam lima sore masakan sudah sudah jadi menunggu si bapak pulang, menunggu anak-anak pulang, ibu sendirian di rumah, tidak ada siapa-siapa kecuali ibu, makanan juga punya ibu, halal jam lima sore dan ibu sedang saum ibu tidak akan berani memakan menyentuh makanan itu sebelum waktunya karena Allah ridhonya kita memakannya di waktu maghrib maka dari jam lima kita tentu tidak berani padahal di rumah tidak ada siapa-siapa makanan juga punya kita halal, rumah punya kita ini tidak ada orang yang lihat tapi kenapa kita tidak berani makan nah ini saum anak alimah saum nasiun batal mungkin dalam benak kita yang terlintas takut saumnya batal tetapi secara tidak langsung di alam bawah sadar kita kita sedang meningkatkan skill atau meningkatkan kemampuan bertakwa hati-hati kepada perkara yang mubah makanan ini mubah boleh dimakan milik kita halal tapi karena Allah tidak ridho di waktu itu maka kita tidak berani memakan itu saum latihan takwa betul ya bapak mau marah sedang saum ingat aduh bisa batal saumnya bisa rusak istighfar latihan takwa ya sedang saum terlihat ada misalkan perempuan yang tidak menutup aura kita tidak mau lihat kenapa? takut saumnya hilang pahala kalau tidak sedang saum mungkin dilihat tapi karena sedang saum jadi takut itu juga sikap takwa jadi saum bisa melatih tak begitu ya bapak dan ibu yang dirahmati Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat terutama khususnya bagi saya sendiri dalam persiapan kita menghadapi bulan suci ramadhan mudah-mudahan apa yang dibahas sudah bisa diamalkan nanti bulan ramadhan bapak dan ibu mampu meningkatkan kualitas ibadah takwa dengan saum nanti masih tersisa tiga lagi ya sifat tentang ilmu syukur dan prosyid yang insya Allah akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya tutup dengan doa saya kembalikan kepada Ustaz Gopur untuk mengaruh untuk itu mari kita youtube doa kiparatul majlis subhanakallahum wa bihamdiki asyadu al-la-la-la-la astagfirullah wa atuh wala'i hadan wa'alaikum 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 dia dalam gengamanmu